Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Sama Sweebee, it's a beautiful day For all of you who are watching this video In everywhere Wah, opening kali ini sedikit berbeda guys Kenapa? Karena di video kali ini Gue bawain segmen terbaru dari konten youtube gue Yaitu Sweebee, scary story time Jadi gue bakal bikin segmen baru Di konten gue ini Ya, yang berbau horor gitu lah Jadi ada cerita horor, pengalaman horor Atau cerita-cerita pendek yang singkat pada tapi bikin merinding kayak creepypasta gitu kan Kalian pasti tau deh dari pastang Kalo misalkan kalian punya cerita-cerita horor gitu ya Kalian boleh komen di bawah Atau misalkan kalian boleh DM di instagram gue Nanti linknya di description box Instagramnya nanti gue tulis disini namanya Dan kalian juga boleh email gue cerita-cerita kalian Nanti gue bakal bawain cerita kalian itu di konten gue selanjutnya guys Oke guys, jadi di video gue yang pertama ini Segment Sweebee, scary story time Gue bakal bawain cerita-cerita horor yang singkat Padat tapi bikin merinding gitu kan ya Jadi gue tuh sempet cari-cari gitu kan Apa sih creepypasta itu Jadi si creepypasta itu Ya, bahasa Inggris guys Asalnya itu dari copy paste gitu Jadi copy paste gitu Yang di-play set-in gitu loh Karena temanya horor Jadilah creepypasta gitu loh Ya, yang gue baca sih kayak gitu ya Jadi guys, hari ini gue bakal bawain cerita creepypasta Sebenernya dari Instagram Nah gue tuh sempet cari-cari gitu kan Soal creepypasta Dan dari Twitter, Instagram Banyak banget sih sumbernya Cuman ini salah satu akun yang menarik perhatian gue Jadi buat kalian yang suka creepypasta Atau cerita-cerita horor Kalian boleh follow instagramnya Creepypasta underscore DH Nah disini gue tulis Atau kalian bisa langsung cek description box gue ya Karena gue leave linknya di description box, oke So guys, gak perlu lama-lama lagi Kita langsung aja bacain ceritanya Tapi sebelum itu Shhh, jangan berisik Dengarkan apa yang akan aku cerita Oke guys, cerita yang pertama ini berjudul Merangkap Bayi yang merangkap memang hal yang wajar Tapi tidak dengan yang merangkap di dinding-dinding ruangan Wow, kalian ngerti gak? Jadi, bayi yang merangkap itu memang wajar kan? Karena memang proses untuk berdirinya dia itu kan harus merangkap dulu gitu ya Tapi gak wajar kalau misalkan si bayi itu merangkapnya di dinding-dinding ruangan Wow Jadi kalian, kalau misalkan mau tidur nih Udah mati lampu Terus kalian lihat sekitar di kamar kalian Dilihat dinding kalian Siapa tahu ada bayi yang merangkap disitu Hati-hati Sekarang masuk ke cerita selanjutnya Berjudul Taman Suasana di taman ini sangatlah menyenangkan Kami bermain tembak dan jatuh Aku memegang pistol dan mereka berteriak histeris Mereka sangatlah menghayati permainan ini Wow Like psychopath Jadi, si aku ini psikopat gitu ya jadinya Nah, kan pemikiran psikopat itu sedikit berbeda gitu ya Jadi, dia berpikirnya itu Dia bawa pistol ke taman Terus si aku ini bilang katanya mereka itu menghayati permainan Padahal kita sebagai orang normal gitu ya Takut dong ada orang bawa senjata Tapi di otak psikopat itu beda Di pikirannya dia itu Ini tuh permainan Gue tuh lebih takut sama psikopat guys Karena itu kan wujudnya orang psikopat gitu Daripada sama hantu Hantu tuh cuman menunjukkan Nakutin doang Dia teriak, ah udah gitu Gak bisa nyakitin kita Megang kita tuh gak bisa Tapi kalau misalkan psikopat Wow, apalagi sekeliling kita gitu guys ya Agak creepy juga sih Okay guys, kita lanjut ke cerita selanjutnya Judulnya Berbuat Baik Berbuat baik sesama manusia memang hal yang diwajibkan Aku juga melakukannya Aku membuat orang-orang di sekitarku bertemu dengan Tuhan Wow, ini psikopat lagi nih Ini psikopat lagi sih Gila-gila sih Jadi si aku ini Dia berpikir tuh kan Otak psikopat tuh berbeda gitu guys Sama kita ya Orang normal Jadi dia tuh berpikirnya dia tuh baik Mungkin dia kayak Nabisinnya orang Dia kayak Membunuh orang gitu Terus dia berpikir Dia tuh baik Dia tuh udah berbuat baik Dengan Dengan membunuh orang Dan orang itu bakal bertemu dengan Tuhan Ya, psikopat lagi Okay, cerita selanjutnya Berjudul Terbang Kata siapa manusia tidak bisa terbang? Buktinya aku bisa terbang Meskipun pernah jatuh dari rantai 5 dan menikah Wow Wow Jadi Dia tuh berpikir kayaknya Mungkin dia Masih jadi manusia kali ya Soalnya dia bilang kan Kata siapa manusia tidak bisa terbang? Buktinya aku bisa terbang Oh Maksudnya dia itu Mau terbang Dari lantai 5 gitu Terus endingnya Dia bukan terbang Tapi jatuh Hingga meninggal Gitu Kalian jangan coba-coba untuk terbang dari rantai 5 ya guys ya Ih, amit-amit guys Jangan sampai ada pikiran kayak gitu ya Jangan sampai Next Cerita selanjutnya ini berjudul Tetangga Tetangga aku selalu mengomel kepada anaknya Tapi sekarang tidak lagi Karena Sudah kujarin Wah 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 Jadi dia Dia Si aku Sudah kujarin Jadi si aku ini tuh punya tetangga Dan tetangganya tuh selalu ngomel ke anaknya Jadi si aku ini tuh kayak sebel gitu Atau mungkin dia punya trauma Karena dia suka dimarahin juga sama orang tuanya Atau gimana Entah dendam Atau mungkin sebel sama si tetangganya Terus Dia jahit mulut tetangganya itu Biar gak bisa ngomel lagi ke anaknya Oke ini cerita selanjutnya guys Judulnya aneh Rani memang sangat aneh Bukannya menulis nama sahabatnya Dia malah menulis nama musuhnya Di buku hariannya Bukunya juga sangat bagus Berwarna hitam Dan bertuliskan Death Note Wah Wow Si aku ini Si penulis ini gak tau Kalo temennya si Rani ini tuh Like Psychopath Again Ceritanya Psychopath lagi nih Karena si Rani ini memang aneh Ya ditulis disini juga Rani memang sangat aneh Dia punya buku yang berjudul Death Note Dan dia menuliskan nama musuhnya Bukan nama sahabatnya Death Note Udah Tertulis jelas Death Note Death Die Die Mati gitu ya Not Tertulis jelas Tertulis jelas Tertulis jelas Tertulis jelas Jadi si aku ini tuh Mencoba untuk gantung diri Tapi dia gak niat untuk mati Gitu ya Jadi cuma mencoba aja untuk gantung diri Tapi akhirnya dia gagal Karena kursnya jatuh ke lantai Dan akhirnya dia mati beneran gitu Dan dia bingung Kenapa semua orang menangis hari ini Ya iyalah Orang-orang terdekat lu Keluarga lu Perhilangan lu Tanpa sengaja Accidentally lu Ngebunuh diri lu sendiri gitu Dengan percobaan gila lu Yang pengen ngecoba Dantung diri Itu gila banget sih Gila banget So guys Jadi itu dia Beberapa cerita Clippy Pasta Hari ini Semoga kalian suka So buat kalian yang punya cerita horror Cerita-cerita Clippy Pasta Pengalaman kalian Pengalaman orang-orang sekitar lo Sahabat lo Keluarga lo Sekuku atau ya Siapapun itu Kalian boleh komen di bawah Nanti gue bakal bawain di next video Maybe Kalo misalkan kalian Tertarik Buat bercerita Kalian boleh DM di Instagram gue Linknya di description box Dan kalian juga boleh email gue Semoga kalian suka dengan video gue kali ini Make sure untuk Like videonya Dan kalian juga boleh share Video ini ke seluruh akun sosial media kalian Dan yang pasti Kalian mesti subscribe channel gue Dan Coba notification alam Bila kalian gak ketinggalan video-video gue yang terbaru Jadi gue rencananya itu Bakal upload si segmen horror ini Shhh Di setiap hari Jumat Malam guys Karena kebanyakan Konten kreator lain itu uploadnya hari Kamis gitu ya Jadi gue uploadnya hari Jumat aja Biar kalian juga ada bahan buat tontonan Jadi udah ke channel sebelah Bisa ke channel gue Dan kalian juga jangan lupa komen Boleh komen kritik dan sarannya yang membangun untuk channel gue Dan yang pasti positif ya guys So ya guys Gue harus akhiri video gue Sampai disini And see you in my next video Bye bye Salam Swimmy Keep sweet Oops Salam Allah Kalo konten horror Bila lagi guys Salam Swimmy Keep Jumat Jumat Outro Sub indo by Mata